oke teman-teman ketemu lagi di channel wd teknisi Oke teman-teman nah kali ini saya ada sebuah TV LED politron dengan ukuran 32 in dan TV ini tipenya Oke sebentar nah ini dia tipenya PLD 32T 7510 Oke teman-teman Nah untuk kerusakan TV ini kata yang punya kerusakannya blank tidak ada gambar Oke kita colokkan dulu kabelnya nah ini lampu indikator birunya sudah menyala Oke sekarang kita akan tekan start on nah ini lampu indikator birunya sudah padam Nah tuh teman-teman bisa lihat TV ini kerusakannya tidak ada gambar teman-teman atau blank Nah ini kalau di kotak-kotak layarnya seperti ada berkas cahaya Oke teman-teman langsung sajalah ini saya akan bongkar dulu televisinya kita akan cek apa yang menyebabkan TV ini blank teman-teman Oke teman-teman oke teman-teman nah ini TV nya sudah saya bongkar nah seperti ini dia dalemannya nah ini adalah mainboard sekaligus power supply nya nah ini ilgonya terlihat masih bagus teman-teman nah untuk kerusakan seperti itu kita akan cek di tikonnya nah ini adalah tikonnya atau timing kontrolnya oke teman-teman nah disini saya akan cek dulu tegangan mana saja yang tidak keluar teman-teman oke teman-teman nah ini setelah saya tadi dilakukan pengecekan ternyata saya mendapati sebuah keganjalan atau ketidak normalan nah disini saya cek untuk tegangan 12 voltnya ternyata tidak keluar teman-teman oke nah ini kabelnya sudah saya colokkan oke sekarang kita akan tekan tombol powernya kita akan start on dan nah tuh lampu backlinknya sudah menyala nah ini TV nya sudah hidup oke sekarang kita akan ukur tegangan di tikonnya kita akan cek dulu untuk tegangan input tikonnya teman-teman nah disini tegangannya seharusnya 12 volt nah ini sudah ada 12 volt oke kita akan ukur setelah fuse nah ini fuse nya masih bagus ya teman-teman jadi sebelum dan setelah fuse tegangan 12 voltnya ada oke sekarang kita akan ukur tegangan disini nah ini tegangannya 3,3 volt nah ini normal dan kita akan ukur tegangan disini ini seharusnya 12 volt nah ini tidak ada tegangannya teman-teman ini seharusnya 12 volt dan kalau disini kalau tidak salah ini memang tidak ada tegangan nah kita sudah mendapati satu penyebab tegangan 12 voltnya tidak keluar dan disini nah ini juga tidak ada tegangan 12 voltnya oke teman-teman disini saya mencurigai disini nah ini seharusnya ada tegangan 12 volt namun tidak ada tegangan 12 volt ya teman-teman nah inilah yang menyebabkan TV jadi blank oke sebentar coba saya akan cabut dulu kabel colokannya oke nah ini kabel colokannya sudah dibuka dan oke kita akan lepas kabel fleksibelnya disini saya akan balik dulu tikonnya nah teman-teman bisa perhatikan disini yang akan kita potong jalurnya teman-teman disini saya akan potong jalur di jalurnya ini nah disini ada dua kalau gagal kita akan potong jalur yang ini ya teman-teman jadi kalau ini gagal kita akan sambung kembali nah itu harus kita lakukan ya teman-teman kalau misalkan gagal nah disini sebelum dipotong jalurnya disini saya akan bersihkan dulu jalurnya jadi disini saya akan amplas itu tujuannya ketika kita salah potong jalur ketika kita ingin menyambungnya jadi lebih gampang ya teman-teman karena jalurnya sudah di amplas namun tanpa di amplas pun sebenarnya bisa tapi ketika kita ingin ketika kita memotong jalurnya usahakan posisi pisau cutternya sedikit miring ya teman-teman sebenarnya itu bisa juga oke teman-teman nah disini saya akan memilih untuk mengamplasnya terlebih dahulu sebelum dipotong jalurnya ini buat jaga-jaga ya teman-teman ketika gagal dan kita ingin menyambung jalurnya jadi lebih gampang oke teman-teman nah ini jalurnya sudah saya amplas nah itu teman-teman bisa lihat oke disini saya akan langsung potong jalurnya oke disini saya akan tarik lurus jadi semua jalurnya ini akan saya potong ya teman-teman oke teman-teman nah ini sudah dipotong jalurnya nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman oke nah ini jalurnya sudah dipotong selanjutnya kita akan langsung testing disini saya akan pasang dulu kabel fleksibelnya dan kita akan ukur untuk tegangan 12V yang tadi tidak keluar nah jadi kalau tegangannya sudah keluar biasanya TV sudah kembali normal oke sebentar nah saya akan pasang dulu kabel fleksibelnya oke nah ini sudah terpasang oke sebentar coba saya akan ambil apometer oke sekarang kita akan colokkan dulu kabel televisinya sambil kita ukur tegangannya nah ini mudah-mudahan tegangan 12Vnya keluar oke nah ini sudah di start on nah teman-teman bisa perhatikan lampu backlinknya sudah menyala dan nah tuh teman-teman bisa perhatikan tegangan 12Vnya sudah keluar teman-teman nah yang mana tadi sebelumnya tidak ada tegangan 12V nah ini biasanya TVnya sudah kembali normal oke sebentar coba saya akan pastikan lagi nah ternyata ini tegangan 12Vnya sudah keluar ya teman-teman dan kalau disini ini memang tidak ada tegangan nah itu tegangannya 0V dan disini ini tegangannya juga 12V dan ini nah ini juga sudah keluar tegangannya 12V nah ini biasanya TV sudah kembali normal teman-teman oke nah ini tegangan 12Vnya sudah keluar oke langsung saja kita akan intip layarnya dan nah tuh teman-teman bisa perhatikan itu logo politronnya sudah muncul teman-teman dan nah ini ternyata berhasil nah tuh logo politronnya sudah muncul oke teman-teman nah ini televisinya sudah selesai diperbaiki tinggal ditutup dan dirapikan oke coba saya akan tekan menu untuk memastikannya lagi nah tuh sudah ada tampilan menunya nah oke sebentar nah itu sudah keburu hilang oke coba saya akan berdirikan televisinya oke coba saya akan tekan tombol menu nah itu teman-teman bisa perhatikan TV sudah kembali normal teman-teman jadi sudah tidak blank nah ternyata TV politron kerusakan blank sudah kembali normal dengan cara dipotong jalurnya nah jadi penyebab tegangan 12Vnya tidak keluar itu karena kerusakan pada panel layar teman-teman jadi panel layarnya short nah itulah yang menyebabkan tegangan 12Vnya tidak keluar oke disini saya akan tunjukkan kembali kepada teman-teman jalur yang dipotong tadi nah itu dia jalur yang dipotong itu semua jalurnya saya potong teman-teman oke teman-teman nah ini TVnya sudah selesai diperbaiki tinggal ditutup dan dirapikan oke teman-teman langsung saja lah ini saya akan tutup dan rapikan oke teman-teman nah ini TVnya sudah saya tutup dan rapikan oke disini saya akan testing menggunakan flash disk teman-teman oke sebentar nah ini sudah ada gambarnya oke coba saya akan perlebar gambarnya oke nah ini TVnya sudah kembali normal teman-teman jadi sudah ada gambarnya nah ini dia hasilnya nah ini gambarnya cukup bagus juga ya teman-teman oke teman-teman nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman nah bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen dan bagi yang sudah subscribe tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman oke teman-teman sekian video dari saya semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih sub indo by broth3rmax